assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan tes beban regulator LM317 berdasarkan kenaikan suhu saya menggunakan Headsink bekas CPU lalu di atas 3055 ada sensor suhunya di sini terbaca 31 derajat celcius karena saya akan mencoba dengan beban balp 10-12 volt maka saya menggunakan input switching 12 volt 10 ampere agar sanggup di atas 5 ampere tanpa drop ini tegangan output terbaca 1 volt kita tes maksimumnya ya maksimumnya 11,6 tidak masalah Oke akan saya coba dahulu led 1 watt dengan tegangan 3 volt ya nyala selanjutnya akan saya coba beban maksimum dengan balp 10-12 volt sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama dengan lonceng Oke meter saya rubah dahulu menjadi pengukur arus kalian perhatikan saja pada meter besarnya arus output suhu dan ini kipas Headsink masih off pertama saya nyalakan dahulu 10 volt kali 3 ya sudah nyala dan harus terbaca 1,87 ampere lalu saya nyalakan sampai 5 ampere setelah kira-kira 30 menit suhu terbaca sekitar 85 derajat celcius turun air artinya dengan menggunakan Headsink bekasi piu masih dapat ditingkatkan lagi tapi akan saya coba di 5 ampere saja Oke saya nyalakan kipasnya dan perhatikan suhunya sudah mulai turun kemudian saya tunggu sampai tidak turun lagi ya setelah hampir satu jam sepertinya suhu sudah tidak turun lagi dan ada penurunan bila memakai kipas besarnya penurunan sebesar 30 derajat celcius terbaca 53 derajat celcius saya matikan lagi kipas Headsink ya lalu saya matikan dua balt dan arus terbaca 4,27 ampere dan setelah 30 menit suhu terbaca 77,8 derajat celcius lalu saya matikan dua balt kembali dan arus terbaca 1,89 ampere dan arus terbaca 1,89 ampere besarnya suhu dengan besarnya arus 1,89 ampere jadi dengan praktek ini mudah-mudahan kalian dapat mengambil kesimpulan sendiri dan menurut saya dengan menggunakan Headsink bekasi piu tanpa kipas sanggup sampai mencapai 5 ampere sampai 6 ampere dan kalian bisa kira-kira bila menggunakan kipas oke sekian praktek saya kali ini mudah-mudahan dapat menghilangkan penasaran terima kasih telah untuk berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh